Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Ndika Wijaya Kuniawan Dan kali ini gue sengaja pake front aja Gue gak mau pakein kamera gue satu lagi, ya kan? Karena lumayan pegel, kemarin gue tes By the way, balik gue kali ini pengen sharing tentang Kenapa atau alesannya artikel lu Susah banget naikin di ranking atau posisi di dalam ses engine Nah, ada satu hal yang bikin artikel lu Susah banget naik di posisi ranking atau ses engine Yaitu apa? Masa plagiat, teman-teman Kalau misalnya lu buat artikel menggunakan AI Bukan berarti lu bisa loloset plagiat Dan apalagi Google algoritma terbaru itu Paling benci banget dengan namanya plagiat Konten yang berplagiat atau konten yang duplikasi lah sebutannya Nah, oleh karena itu teman-teman Kalau misalnya membuat sebuah artikel dengan menggunakan atau menggunakan AI Ada baiknya teman-teman harus cek dulu Apakah artikel yang dibuat itu mengandung plagiat atau tidak Soalnya kenapa? Kalau misalnya mengandung plagiat Maka Google akan memprioritaskan artikel yang sebelumnya sudah dibuat Untuk bisa naik ke posisi atas Jadi, secara singkatnya adalah Kalau lu lagi buat artikel Dan kemudian artikel ternyata plagiat Berarti yang diuntungkan adalah artikel yang sebelumnya Atau blog sebelumnya Atau mungkin web sebelumnya Yang dimana Lu akan terus di bawahnya dia Tidak bisa naik Lalu gimana caranya Lu bisa loncatin web tersebut dan lu terus naik Gampang Teman-teman harus cek dulu Masalah plagiat ini Jadi, kalau misalnya teman-teman buat konten Dengan menurutkan AI khususnya Jadi, pastinya cek dulu Langsung aja lah Langsung aja ya Langsung yuk Nah, disini gue udah siapin yang namanya Satu artikel yang gue buat pakai AI Ya Meningkatkan traffic website dengan lebih efektif Oke Lalu Biar cepat Gue udah copy dan paste Di duplikat checker Duplikat checker anyway Bisa teman-teman gunain apa aja Yang penting ada kata plagiatnya Ya Ada banyak banget Jadi, kalau gue biasanya suka search gini Pake bahasa Indonesia ya Apa? Plagiat checker Nah, nanti akan banyak banget Situs-situs yang menawarkan untuk cek plagiat secara gratis Oke Lalu Setelah teman-teman Copy dan paste semuanya Ya Kemudian minta untuk dicek Maka nanti akan muncul hasilnya Berapa persen plagiatnya Nah Artikel yang gue buat Akhirnya ditemukan dari 652 kata Ditemukan satu kalimat Ya Atau satu kata Atau apalah ini ya Intinya ya Yang dimana mengandung plagiat Dan dikasih tau Posisinya dimana Atau plagiatnya yang mana Dan ini dia teman-teman Ya Dan itu ada dimana Disini Oke, kalau misalnya teman-teman lihat nih SEO bukanlah tugas sekali jalan Tetapi sebuah perjalanan yang terus berlanjut Disini juga dikatakan Dan ingatlah SEO bukanlah tugas sekali jalan Tetapi sebuah perjalanan yang Terus berlanjut Ini Jangan dianggap enteng teman-teman Ya Kata-kata yang simple tersebut Jangan dianggap enteng Kenapa? Karena itu bisa menghasilkan Apa gue ngomong ya Menghasilkan Yang tidak baik Ya Healthy Kesehatan yang tidak baik Untuk artikel lo dan web lo Jadi teman-teman harus perhatiin Bener-bener Supaya Tidak fresh Lalu Gimana caranya Gue membuat Dari yang tadi ada pelagiat Menjadi tidak ada pelagiat Gampang teman-teman Gampang banget Kalau misalnya balik lagi Bunggirin deh Ya Gue cukup Tambahin Revisi artikel Agar tidak Atau Agar terhindar Terhindar dari Pelagiat Enter Kemudian kita tunggu aja Nah Nanti dia akan bantu kita Untuk tuliskan semuanya Ya Kelihatan ya teman-teman ya Sambil nunggu Dia sambil nunggu Nah jadi Banyak banget Yang nanya nih Ya kan Kok gue udah pake artikel SEO Dengan bantuan AI kok Ranking gue gak naik-naik Padahal itu sangat bantu-bantu Ya kan Ya kan Nah ini alasan yang gue kasih Ya All right Sudah Sudah Kita akan test lagi Apakah masih ada Plagiat atau tidak Copy Ya Kemudian kita pindahkan Hap Face Sudah ya teman-teman ya Periksa Akan memakan waktu cukup lama Karena dia harus cek semuanya dulu Ya Oke Nah dari 600 lebih kata Akhirnya turun menjadi Berapa Turun menjadi 415 Yang 415 Dan sedang berjalan Berapa pesan nih tadi Halo 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 67 Bentar lagi teman-teman Kita tunggu bentar ya Gak apa-apa ya Gue tidak akan Cut video ini Seperti janji gue Gue tidak akan cut video ini Karena gue maunya Apa yang gue sampaikan Teman-teman bisa lihat langsung Oke Nah Paling di edit ya Kayak kemarin gue tambahin Kayak intro Exo agency Episode Bapak Paling itu dong Sama ini belakang Ya kan Autonya Udah itu dong Sisanya Sepanjang video Tidak akan gue cut Ataupun tidak gue potong-potong All right Sudah selesai teman-teman Nah Pelagiatnya 0 Ya Pastiin pelagiatnya 0 Teman-teman Uniknya 100% Jumlah kata 415 Nah Kalau udah kondisi begini Gue jamin Artikel pasti akan naik Di posisi rank Mana pun lah Terserah Lo Lo mungkin Nembang kata kuji apa Gue gak tau Tapi pasti naik Gak percaya Buktiin Ingat Andika Ujah Kuniawan Kalau kasih sharing Pasti berdasarkan data Yang ada Jadi kalau gue bilang Kalau lo menggunain Cara ini Artikel pasti naik Jum pasti naik Oke sampai sini dulu ya teman-teman ya Kita ketemu di video berikutnya Tunggu sebelum lanjut Kalau kamu punya masalah Di trafik website yang tidak meningkat Dan penjualan juga tidak meningkat Hubungi langsung SEOagency.id Yang akan membantu kamu Meningkatkan penjualan Dan trafik website Anda Secara drastis Tunggu sebelumnya Tunggu sebelumnya Kalah Simp